Hai Oke welcome back again selamat datang kembali di channel anti-angkut klavos masih bersama saya Fatih aja Oke jadi yang pertama gua mau mohon maaf dulu ya guys kepada kalian karena dari gua sendiri udah nggak bikin video update-an berapa hari kalau lebih enam hari gitu nah jadi itu tuh karena gua lagi ngomong bocil itu bisa tahu sendiri lah kalau lagi ngomong bocil itu nggak bisa ngapa-ngapain kita dikit-dikit nangis dikit-dikit cerewet ya kita jadi nggak bisa ngapa ngapain gitu bisa bikin video mau bikin bedanya diganggu kita bisa nah jadi sekarang udah lumayan kelar saya buat jadi udah pulang abis liburan gitu tempat gua ya Nah jadi kali ini kita akan update lagi ya kita back to the topic ya jadi disini kita akan bahas lagi mengenai perkembangan Shiba Inu dan kemarin ada apa nih event 11-11 ya diskon 11-11 waduh ternyata masuk juga nih bandar bener-bener berapa ya gua kira kripto bakal enggak ada event 11-11 itu ternyata ada juga gitu nah jadi kalian kemarin nyerok apa enggak nih ya pas kemarin longsor waduh nah selain itu juga kita akan update gitu ya mengenai apa sih gitu penyebab kemarin terjadi longsor sama isu mengenai bukan isu ya yos udah mengenai bovdoge eh yang kemarin bener-bener diserang habis-habisan amba indocukong dan di sini kita lihat dia akan listing di hotbed guys ya waduh ya jadi kita akan membahas satu-satu dulu jadi pertama dari Shiba nih waduh dia ada di peringkat sebelah saya masih terus sekarang harganya 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 hari ini turun 8% ada di 5200 waduh ini kita lihat dulu ke teknikalnya seperti apa itu nah seperti yang kalian lihat di sini dia sudah membentuk yang yang namanya descending triangle guys ya di sini adalah time frame 4 jam kita lihat time frame memanjang ya dari kita di sini descending triangle juga nah ya ternyata di break kemudian kita ternyata membentuk descending yang lebih panjang lagi gitu nah dan sekarang support terakhir kita punya itu ada di 4300 sampai 4800 ya jadi dari teman-teman sendiri mesti memahami gitu bahwa support itu bukanlah suatu garis ya tapi support itu adalah suatu area guys ya jadi bukan harga mutlak yang misalkan waduh supaya di 4500 nih Bang gitu kok ketemu segini berarti sorry tuh nggak gitu ya jadi seperti itu berupa satu area gitu masih apa namanya enggak enggak suatu harga yang mutlak gitu ya nah dan sekarang pun kita sedang menuju ke ujung segitiga ini bisa itu kurang lebih maksimal tanggal 16 November ya sebelum kita melihat pergerakan yang lebih impulsif lagi dari shiba guys setelah kemarin kita juga cukup lama setwisnya ya ini kalau kita bikin Elliot wave juga bisa sekarang adalah di wave 4 harusnya di wave koreksi ini adalah wave 1 ini wave 2 wave 3 wave 4 dan wave 5 ya kalau wave 5 itu harusnya lebih tinggi daripada wave 3 which means itu ada di lebih tinggi daripada di hati kita yang ada di 8500 ya Nah jadi kemarin gua ngeliat juga making nyangkut ya kalau nggak salah di shiba itu waking entry di berapa 8000-7000 gitu ya Nah jadi buat temen-temen yang lagi ngohot yang memang lagi ngohot di harga segitu tetep ya kita konsisten ya di hot aja karena tujuan shiba Army sekali lagi ada di harga 10 rupiah bahkan satu sen gitu satu sen itu toko 0,1 dollar ya teman-teman atau 140 rupiah ya jadi ya nggak apa-apa lah ya nggak halu sampai 0,1 senapa tahu ketawa apa-apa tuh jadi naga gitu ya Nah jadi ini tuh merupakan suatu momen yang bagus sebenarnya shiba semakin panjang zona konsolidasinya otomatis soft support juga semakin kuat gitu semakin kuat pula area pantulan yang mungkin akan terjadi selanjutnya gitu ya Nah jadi itu untuk shiba kita lihat untuk teknikal shiba ya kita lanjut lihat Twitter shiba ini ada info apa Oke terus di sini di Twitter shiba kita lihat update-an terakhirnya itu pada tanggal 6 November atau enam hari yang lalu guys ya di sini adalah UFO gaming rewards update dan kita lihat ada informasi bahwa di sini kalau kalian mau ngebeli apartemen resident atau apa namanya KPR KPR di New York tapi guys ya kalian bisa ngebelinya pakai token shiba gitu melalui coinbase ya nah ini ship is now available to trade by and sell on coinbase for New York Presidents ya setelah itu apa yang nggak ada info lagi kayaknya selanjutnya dari shiba ini ya kecuali isu kemarin yang Robin Hood itu aja juga apa namanya enggak ada konfirmasi juga dari Robin Hoodnya cuman isu-isu juga cuman isu-isu yang lagi digoreng gitu ya sama influencer dan mungkin Wells West yang lain gitu ya untuk Robin Hood sendiri nah mungkin kita bisa ngeliat Robin Hood listing tuh di awal tahun ya kalau salah awal tahun 2022 ya kalau gue rasanya nah selain itu pun sebenarnya kita apa ya kalau berharap listing Robin itu sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih efeknya karena seperti yang temen-temen tahu yang market cap shiba itu sendiri lebih tinggi dari Robin Hood ya artinya Robin Hood sebenarnya yang butuh shiba kalau mereka mau keuntungan yang lebih besar ya listing shiba gitu kalau kagak ya udah enggak papa juga gitu ya karena di cordless kita pun juga mau mencapai satu juta ya satu juta holders gitu sekarang udah 900.000 apa ya ya jadi nggak terlalu butuh gitu ya Robin Hood guys apalagi Elon Musk waduh nggak usah ya nggak usah nggak usah berharap dia buat nggak tweet-tweet lagi ya tapi ya kalau ngerti juga enggak apa-apa sih bagus juga sebenarnya ya kalau bisa kena genaigit oke nzen kita bahas apalagi ya ini ada bovdoge guys ya Nah ini sangat-sangat menarik dari bovdoge kemarin teman-teman tahu ya kalau mantau telegram kapten ke 707 sama-sama baik tuh Indocukong itu terjadi di perang besar gitu ya itu gua sebenarnya juga kurang ngerti ya kurang gue enggak tahu mana yang bener mana yang salah karena isu tersebut mengenai liquidity pools yang dicabut oleh developer ya jadi si Indocukong ngotot gitu bahwa liquidity poolsnya dicabut sama si developer bovdoge ya dari sisi kapten mengatakan bahwa itu hal yang wajar karena disini untuk listing dimana tadi di hotbit itu memerlukan biaya miliaran puluhan miliar gede banget lah istilahnya biayanya nggak nggak butuh danis perlu nggak butuh dana yang sedikit kita perlu dana yang banyak gitu ya jadi bukan perkara sepele gitu listing di hotbit ini ini pun sebenarnya apa nih exchange receh kita nggak terlalu kenal hotbit ini ya kalau yang mau cari hidden game sih bisa tapi itu bukan masuk mainstream exchange gitu ya itunya ukuran yang indah mahal gitu waduh apalagi istimewa binance ya bisa ratusan m kalau nggak salah ya gua denger-denger doang tuh ratusan m listing di binance ya nah makanya ini merupakan sudah berita gembira sebenarnya buat para bovdoge koin army karena ya siapa tahu harganya bakal jadi naga ketika listing di exchange sekarang pun masih belum listing ya yang mana kesempatan pun masih terbuka lebar putra genek lagi guys ya jadi boleh-boleh aja yang ngolot dari bovdoge sebenarnya itu ya sahaja guys Oke terus dikini kita lihat dari teknik kali bovdoge itu sendiri guys setelah kemarin kita mengalami longsor itu sebesar berapa sih 64% ya semarin tuh sempat ke 80 kalau nggak salah nah sekarang ya kalau kita lihat supportnya sendiri ada di berapa ini guys nolnya banyak banget ya nggak bisa kita kasih tahu area aja adanya yang ada di sini guys ya yang berwarna ungu ya kemudian kalau kita lihat-lihat wave-nya sekarang tuh ada di web2 guys harusnya impulsif ya ini web1 web2 web3 harusnya di sini ya lebih tinggi daripada web1 yang mana web3 ini adalah impulsif nah jadi tunggu aja temen-temen sabar sampai dia bentuk wave3 lagi seperti kemarin koin baby baby doge baby doge itu kemarin juga terbang setelah dia ingin ketahan di web2 nya ini guys ya dan kalau kita lihat Fibonacci bentar ini Fibonacci tersebut salah pencet guys Fibonacci retracement nah sekarang ada di 786 ya bener akurat banget nih ya ya ini kira-kira swing low swing high ini ketahan di Fibonacci 0,76 sedangkan 618 ke reject jadi dia bakalan satu es dulu diantara 786 sampai 618 ya ini kalau 68 ke break otomatis di harganya bakal lanjut lagi lanjut lagi lanjutnya lagi guys jadi udah jelas ya mengenai bab2g Oke terus kita lanjut ke isu apa nih Bitcoin Bitcoin aja dulu ya Nah untuk Bitcoin sendiri guys kita lihat di time frame daily kalau teknikalnya aja dulu seperti teman-teman lihat di sini sebenarnya di BTC sendiri masih uptrend ya kalau kita gambar channel trend ya dan sekarang pun lagi berada di area pivot pivotnya tren lain yang bagian tengah ini guys ya Nah harusnya sih dia sideways dulu ya di area ini ya karena sekarang pun lagi ada di di area supportnya itu guys ini kalau kita lihat time frame 4 jam sekarang pun ada lagi di demand area ya lagi di ada lagi ada di area permintaan gitu guys ya harusnya banyak yang ngebeli sih disini ya 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 semoga aja ketahan gitu guys ya area berapa nih 62.000 sampai 63.000 ya waduh ini kalau longsor waduh semoga aja jangan gitu ya kalaupun longsor gitu kita masih punya support lain lagi di angka 59.000 ya gimana itu support kuat banget harusnya ya harusnya 59.000 ini kalau yang 63.000 ke jebol mesti ketahan lah ya agar lebih selanjutnya ini lagi guys ya dari Bitcoin nah selain itu sekarang sebenarnya sentimen pun sangat-sangat positif dari Bitcoin selain kemarin yang ITF ya ITF bikin ITF udah rilis dan apa nih salah satu apa isi yo-nya Apple tim kok itu katanya dia punya crypto ya Waduh ini bisa menjadi judenya sebenarnya itu berita tuh ada yang lalu guys ya terus untuk mengenai tepernya gitu udah bahas tuh terakhir tepering efeknya tuh yang pasti tepering itu efeknya nggak langsung plek-tiplek langsung turun gitu ya dia tuh mesti apa yang namanya bertahap gitu karena tepering itu sendiri pun bertahap-tahap bulan itu ya bukan hanya satu kali sesi ya jadi kita bisa melihat efeknya maksimal sampai Juli tahun 2022 ya baru kita ngeliat baru kita bisa ngeliat efek yang ya baru terasa efeknya ya tanggal bulan Juli 2020 2022 itu guys ya jadi untuk sekarang pun jadi kita belum bisa melihat efek yang terlalu banyak gitu ya nah terus disini isu yang menyebabkan Bitcoin kemarin apa ya Bitcoin longsor kemarin dari crypto ya kurang lebih karena isu ini guys ya ini salah satu hipotesa asumsi gua ya karena Evergrande kemarin tuh terancam bangkrut ya default sudah tiga kali belum salah ya dan kemarin tuh udah terselamatkan lagi karena dia udah ngebayar utang apa itu obligasi kalau nggak salah kepada investornya sebesar 2,11 triliun ya otomatis dia selamat ya at least maksud gua masih dikasih jatah tempo gitu sama debiturnya sama debiturnya dari Evergrande ini guys jadi mereka masih punya tengget waktu selanjutnya lagi gitu ya nah jadi mereka nih terselamatkan itu karena kemarin tuh beritanya itu bangkrut gitu nggak bisa bayar obligasinya lagi gitu sekarang udah ngici lagi 12,11 triliun mati selamat lagi guys ya untuk dari Evergrande sendiri nah terus kita mantau beberapa koin hari ini yang metaverse kita lihat ada mana sama seneng tengah kita bahas mana dulu kesenya jadi mana ini sebenarnya dia udah ngebentuk ya di sending triangle dan udah break tuh kemarin pas tanggal 11 ya Nah pasti ada di udah break ini ya tujuan kita sih udah gua event ya di cocet rumnya VIP itu yaitu titik gomen 3,6 dan sekarangpun datari di retracement lagi di 3,28 gitu ya jadi yang udah profit boleh sih sebenarnya ngetek sekarang ya ngetek dari mana guys ya karena ini ada even star event star waduh ini bisa berpotensi reversal lagi kalau krecek ya dari resisten sekarang karena ada di area resisten bisa nah ini dekat banget resistennya ya Nah jadi boleh-boleh aja TP dikit-dikit ya terus kemudian dari sandbox sandbox kita lihat di sini sedang untuk namanya fulling wage support kuatnya ada di 0,382 atau 2,39 ya udah break sebenarnya cuman ini enggak terlalu tinggi kayak mana gitu ya masih sedang-sedang aja gitu untuk pemain dia ke-reject di Fibonacci 0,236 gitu di area resisten ya guys Oke nah mungkin segitu aja dulu bisa analisa kita gitu ya mengenai info-info yang udah gua sebutin tadi aja untuk selanjutnya kita akan membahas di next video Oke guys Oke jadi kalau kalian ada bari question bahasa begitu silahkan disediakan terus aja di kolom komentar ya see you guys video guys bye bye